Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sungguh saya sayangi seluruh peserta didik Madrasah Sanawiyah NU TPS Kudus utamanya kelas 9 yang harus tetap semangat Walaupun kita saat ini masih diberi cobaan oleh Allah SWT berupa COVID-19 Yang sampai saat ini juga belum usai sehingga pembelajaran kita kali ini pun masih lewat daring Namun tidak mengurangi semangat kita dalam bertolabil ilmi Tetap semangat, jaga kesehatan, taati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Physical distancing Karena penyakit ini Macak, lali, ranjarat, podoai Podo, podo ketulari penyakit COVID-19 Baik, anak-anak yang sungguh saya sayangi Untuk kali ini pembelajaran kita Fikih Kelas 9 Begihnya Kurotul Ain Jangan sampai Salah ngambil Untuk itu dipersiapkan Jangan sampai salah ngambil Kurotul Uyun Belum saatnya Anak-anak Mengkaji Kurotul Uyun besok Kalau sudah kelas 12 alia Menjelang utama Madrasa alia TBS Kudus Anak-anak silahkan mengkaji Kurotul Uyun Tapi Kali ini Kurotul Ain Dalam Kita lanjutkan Materi Yang Kemarin Sudah kita pelajari secara langsung Kali ini Bab Faslon Fimubtilatissolati Faslon Ayhada Faslon Faslon Utawi Iki Iku Ono Fasalsic Fimubtilatissolati Eng Dalam Nerangake Piro-piro Perkoro Kang Batalake Solat Jadi kamu ya Memang Harus mengetahui Perkara Apa saja yang Bisa Membatalkan Solat Karena Kalau tidak tahu Ilmunya Mardudatun Latukbalu Untuk itu Kamu harus Faham Mengetahui Apa saja Yang termasuk Hal-hal yang Membatalkan Solat Tak betul Batal Apa Assolat Solat Solat Batal Binia Tikot Iha Kelawan Sebab Niat Megot Solat Watarot Dudin Lan Midr-midr Ini Bahasa Kuno Midr-midr Midr-midr Ragu Fihi Yang dalam Kot Kot Iha Wabi Fiklin Lan Pelawan Sebab Penggawian Kasih Renkang Akeh Wilaan Hale Nuli Nuli Jadi Solat Itu Batal Sebab Niat Memutus Solat Karena Niat Memutus Solat Atau Membatalkan Solat Ini Sudah Termasuk Jadi Otomatis Ketika Kamu Solat Dalam Tengah-tengan Baru Berapa Dapat Dua RKA Terus Dalam Hati Kamu Solat Saya Saya Hentikan Solat Saya Batalkan Itu Otomatis Batal Solatnya Itu Yang Pertama Beda Dengan Puasa Atau Etikaf Kalau Puasa Dan Etikaf Itu Niat Memutus Puasa Itu Tidak Batal Puasanya Jadi Misalkan Kamu Saat ini Puasa Terus Kamu Punya Puasa Saya Batalkan Itu Tidak Batal Selagi Belum Mengerjakan Atau Melakukan Sesuatu Hal Yang Membatalkan Puasa Tapi Kalau Solat Langsung Batal Disameng Biniyati Kot Iha Ini Dalam Sarahnya Kuratul Ain Kuratul Ain Ini Disarai Ada Yang Namanya Fathul Mu'in Ada Yang Nihaya Tujen Dalam Fathul Mu'in Itu Diterangkan Tidak Hanya Niat Kot Iha Tapi Disitu Watarat Dudin Fihi Bin Niat Kot Iha Kelawan Sebab Niat Megot Solat Atau Menggantungkan Menggantungkan Saja Ini Sudah Batal Menggantungkan Dengan Kehasilannya Sesuatu Menggantungkan Dengan Berhasilnya Sesuatu Walaupun Nanti Tidak terjadi Sungguhan Contoh Gini Jadi Pas Solat Ini Dalam Fathul Mu'in Diterangkan Kamu Solat Terus Kemudian Disitu Nanti Kalau Ada Hujan Solat Saya Saya Batalkan Ini Otomatis Batal Solatnya Walaupun Tidak Ada Hujan Sungguhan Otomatis Langsung Batal Walaupun Menggantungkannya Itu Dengan Sesuatu Hal Yang Mohal Contoh Jika Nanti Saya Bisa Terbang Misalnya Itu Solat Saya Batal Walaupun Dengan Hal Yang Mohal Langsung Batal Walaupun Tidak Bisa Terbang Beneran Wataradudin Lan Midr Midr Ragu Tadi Jadi Ragu Tak Teruskan Apa Tidak Solat Saya Batalkan Tidak Batalkan Tidak Berhenti Tidak Langsung Berhenti Langsung Misalnya Ketengah Tengah Solat Langsung Batal Solat Dalam Saranya Itu Tidak Ada Pengaruh Dengan Adanya Was Was Yang Reflek Contoh Pas Solat Ada Orang Ketuk Ketuk Pintu Nah Itu Berarti Kan Was Was Otomatis Dalam Hati Tergerak Ada Orang Yang Ketuk Pintu Batal Tapi Sebelumnya Ada Sesuatu Tadi Sebab Sebab Was Was Itu Yang Penyebab Itu Tidak Namanya Ini Was Was Yang Reflek Itu Tidak Batal Wabiviklin Kasiren Lan Kelawan Sebab Penggawian Kasiren Gang Akeh Wilaan Halen Nuli Nuli Hala Kaunihi Wilaan Jadi Batal Solatnya Dengan Sebab Berbuat Yang Banyak Nuli Nuli Walau Kan Sahwan Kasal Si Kotowatin Kaya Dini Telu Piro Piro Jangkan Tawalat Kang Nuli Nuli Apa Kotowat Labih Harokatin Ora Kelawan Piro Piro Gerakan Kofi Fatin Kang Ringan Contohnya Kata Riki Asobia Kaya Dini Ngobake Piro Piro Driji Aujafnen Utawa Telapuan Meripat Jadi Walaupun Disitu Lupa Bergerak Yang Fik Lengkasir Tadi Itu Tetap Batal Contoh Kasalah Sikotowatin Beda Dengan Puasa Kalau Puasa Kebetulan Siang Siang Biasanya Kalau habis Dari pulang Sekolah Langsung Nujunya Tidak Kemana Mana Tempat Makan Pas Pasal Hari Pertama Kalau Perut Lapar Lupa Langsung Makan Habis Satu Piring Batal Tidak Batal Tapi Kalau Sudah Diingatkan Sudah Berhenti Jangan Diingatkan Pasal Makan Misalnya Masih Lah Rapa Pumpung Lali 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 Langsung Berhenti Segera Berhenti Tapi Kalau Sholat Kok Lupa Lupa Kalau Dia Sholat Ini Batal Contoh Misalnya Pas Sholat Shol Lali Fardaduri Misalnya Allah Khusuk Tenang Allah Sampai Mering Mering Khusuk Nah Terus Disitu Khusuk Tidak Lupa Mengunci Pintu Ada Burung Masuk Ke rumah Burungnya Mahal Murai Misalnya Lupa Kalau Dia Sholat Langsung Lari Ingin Menangkap Itu Burung Ya Batal Sholat Beda Dengan Yang Pasat Tadi Tidak Dengan Gerakan Yang Ringan Seperti Halnya Kata Riki Asob Menggerakkan Beberapa Jari Tapi Disitu Hanya Jarinya Tidak Sampai Dengan Pangkal Apa Tempat Tempat Jari Maksudnya Terlapak Tangan Tidak Sampai Ikut Bergerak Itu Tidak Apa Misalkan Pas Kebetulan Sholat Terus Gatal Dipundai Ini Caranya Satu Kali Gerakan Sini Kalau Ini Terus Banyak Gerakan Semacam Ini Jarinya Yang Mulai Pangkal Ini Sampai Ujung Ini Bergerak Gerak Walaupun Berulang Ulang Itu Tidak Batal Tapi Dengan Catatan Telapak Tangan Ini Tidak Ikut Bergerak Al Jafnin Atau Telakupan Mata Berkedip Kedip Sholat Entah Itu Ada Sesuatu Yang Membuat Mata Ini Jadi Pedih Misalnya Ini Terus Dikedip Kedipkan Itu Tidak Batal Walaupun Berulang Kali Termasuk Lagi Dalam Kitab Mu'ennya Itu Diterangkan Aw Jafnin Aw Zakarin Jadi Misalnya Sholat Tegangan Tinggi Zakarin Bergera Berulang Kali Nah Itu Tidak Batal Tidak Batal Itu Termasuk Labiharokatin Kofifatin Katah Riki Asobian Aw Jafnin Wabinutkin Biharfaini Walau Fitanah Nuhin Ligwe Rita Duri Kiro Aten Wajibatin Aw Nah Wihi Wabinutkin Lan Kelawan Sebab Ucapan Biharfaini Kelawan Rang Huruf Walau Fitanah Nuhin Lan Senajan Ananen Harfaini Mau Fitanah Nuhin Yang Dalam Dehem Dehem Ligwe Rita Duri Kiro Aten Krono Ora Unduri Wacan Wajibatin Kang Wajib Aw Nah Wih Al Biharfin Utawa Sebab Kelawan Sak Huruf Mufimin 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 Kang Mahamake Ini Juga Membatalkan Jadi Yang Termasuk Membatalkan Apa Sholat Berbicara Dengan Dua Huruf Walau Fitanah Nuhin Walaupun Dua Huruf Itu Keluarnya Dari Dehem Yang Tidak Menyebabkan Ya Ligoy Rita Duri Kiro Aten Wajibatin Aw Nah Wih Aw Biharfin Mufimin Jadi Berbicara Dengan Dua Huruf Walau Fitanah Nuhin Ligoy Rita Duri Kiro Aten Wajibatin Walaupun Disitu Dua Huruf Itu Keluarnya Dari Dehem Itu Termasuk Membatalkan Sholat Walaupun Dua Huruf Tersebut Itu Keluar Dari Dehem Karena Tidak Adanya Undur Bacaan Yang Wajib Contoh Baca Fateha Kalau Keluar Dari Dua Huruf Dua Huruf Itu Keluar Dari Dehem Tapi Untuk Supaya Bacaan Yang Wajib Ini Bisa Faseh Itu Tidak Batal Memasuk Maksudnya Gitu Jadi Misalkan Baca Fateha Mahroj Ini Kan Harus Faseh Termasuk Rukun Rukun Kaulian Bacaan Fateha Misalkan Tidak Dehem Itu Tidak Faseh Itu Maksud Itu Maksud Liga Berita Sehingga Dia Itu Dehem Tapi Pas Untuk Menfasehkan Bacaan Tadi Fateha Kalau Dua Huruf Yang Keluar Dari Dehem Yang Untuk Baca Surat Suratan Ini Batal Tapi Kalau Untuk Menfasehkan Dehem Itu Ada Dua Huruf Yang Keluar Dari Dehem Untuk Supaya Bacaan Yang Wajib Ini Faseh Ini Tidak Batal Aonawihi Aonawihi Aonawihar Venmovimin Orang Yang Sholat Musol Ini Berbicara Dengan Satu Huruf Tapi Disitu Memahamkan Ada Satu Huruf Kalau Bisa Memahamkan Ada Contohnya Apa Ki I V Itu Maksud Satu Huruf Tapi Memahamkan Ngerksosiro Nah Ini Memahamkan Nah Itu Batal Misalkan Berbicara Lafal Al-Quran Tapi Di Tuju Dia Tujuannya Itu Tidak Membaca Al-Quran Ini Juga Batal Contohnya Misalkan Ada Pasolat Lagi Husus Ada Disitu Ada Orang Ketuk-ketuk Pintu Assalamualaikum Tidak Kok Dijawab Waalaikum Salam Tidak Assalamualaikum Solat Nah Terus Mussolini Orang Yang Solat Itu Dia Mengucapkan Al-Quran Lafalnya Al-Quran Tapi Maksudnya Itu Meng Hitobi Orang Yang Akan Masuk Tadi Dia Baca Untuk Hulu Habis Salamin Aminin Bacaan Dia Membaca Untuk Hulu Habis Salamin Aminin Itu Untuk Tujuannya Menghitobi Orang Yang Mau Masuk Tadi Tidak Niat Baca Al-Quran Atau Tidak Niat Likir Itu Batal Walaupun Yang Dibaca Ayat Al-Quran Tapi Disitu Tujuannya Itu Untuk Menjawabi Labiasi Ritanah Nuhin Ora Batal Kelawan Sebab Siti E Dehem Ligulab Batin Krono Nglindeh Wakal Wakal Langguneman Bisawin Kelawan Lali Tidak Membatalkan Sholat Dengan Sedikitnya Dehem Tapi Karena Dia Tidak Mampu Untuk Menghindar Ligulab Batin Nglindeh Baca Kona Nglindeh Maksudnya Dia Tidak Mampu Untuk Menghindar Ini Tidak Batal Sholatnya Tidak Batal Guneman Siti Neng Oleh Guneman Mau Lali Ini Tidak Batal Loh Bedanya Tadi Apa Loh Tadi Kan Banyak Aosab Kin Aosab Kilisan Utawa Kepleset Tilisan Sholat Dada Sab Sab Kulesan Sab Kulesan Itu Kepleset Lesan Sab Kulesan Ada Contohnya Misalnya Ada Orang Saking Kelinaan Ada Orang Kadang Kalau Sensitive Cora Bahasanya Saya Ya GR Rumah Sanya Orang Ngomong 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 Tapi Anggupannya Ngomong 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 Lagi Kerumus Suara Rumah Sanya Sedang Ngomong Padahal Solat Sepuntar Terlanjur Jawabi Dari Orang Yang Bicara Tadi Yang Sudah Terbiasa Dengannya Nah Itu Kalah Bisa Sab Kilesan Solat Tidak Batal Maksudnya Orang Yang Solat Tadi Itu Tidak Mengetahui Kalau Berbicara Ini Membatalkan Apa Solat Alasannya Karena Dia baru Masuk Islam Ini Tidak Batal Kalau Berbicara Itu Membatalkan Solat Karena Dia Baru Masuk Islam Atau Jauh Dari Ulama Jadi Tidak Ada Yang Ditanya Ini Batal Apa Itu Tidak Batal Kalau Itu Tidak Tidak nambai ruku ditambahin batal amdan oleh nambahimu amdan kelawan jarak tapi nanti di fardin dan kelawan sebab mereka berdu naflan yang sunnah jadi fardunya sholat dianggap sunnah, jadi misalnya fatihah menganggap fatihah itu orang rukunya sholat ruku itu orang rukunya sholat tapi kesunahan sholat ini batal berdoa berdoa dan sunnah kelimun farid dan kedua orang rukunya sholat diwean roh akan meroh sopok munfarid meroh jamaatan yang sholat berjamaah apa ayak liba apa yang sama malik sopok wang sopok munfarid fardahu yang fardunya naflan malik yang sholat sunnah jadi disunnahkan bagi orang yang sholat sendirian mengetahui ada orang yang sholat berjamaah disunnahkan niatnya yang fardu tadi fardu yang sendirian tadi itu diniati sholat sunnah sholat sunnah mutlak wayus salimulan uruk salam sopok munfarid minrok atani saking rung rukaat setelah mendapat dua rukaat dia kemudian niat digantinya sholat sunnah mutlak terus dia salam setelah dapat dua rukaat kemudian dia ikut bergabung sholat berjamaah demikian pembahasan kali ini tentang perkara yang membatalkan sholat mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya mohon maaf bila itafiq walidayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh